Mari kita sama-sama jangan ragu bahwa anak kita itu memang pintar Karena itu sudah bawaan DNA nya Siapapun yang menyatakan anak tidak pintar Maka dia telah merendahkan ciptaan Tuhan yang mahasempurna Dan dia telah meletakkan anak manusia di bawah anak lebah Dan itu sangat menyinggung perasaan Tuhan Jadi jangan pernah lakukan itu Jadi yakinkanlah Dan kedua anak kita itu tidak perlu dibuat jadi pintar Atau diajari supaya pintar itu salah besar Disitulah letak kekeliruan pendidikan kita Jadi menggunakan asumsi bahwa anak-anak SD itu tidak pintar Sehingga guru-gurunya itu berusaha membuat dia pintar Berdasarkan apa yang ada di kepala gurunya Jadi akhirnya anak-anak murid kita itu cuma sebatas kepala gurunya Ini evaluasi para pendidik di Jepang Akhirnya pola pendidikan di Jepang itu diubah Guru itu bukan mengajari anak tapi memfasilitasi supaya anak berpendapat Berargumen dan berkesimpulan Tidak ada yang diajarin disana Yang ada di pancing kemudian mereka berargumen Gurunya akan bilang kok bisa ya begitu Gimana ya anak tolong jelasin Kalaupun ada murid yang penjelasannya keliru Gurunya akan membiarkan sampai dia membetulkan sendiri Mengetahui jawaban yang benar Itu terjadi di anak saya di rumah Kemudian kemarin pagi di Facebook saya Ada kiriman dari tulisan Pak Renald Kasali Beliau bercerita tentang menyekolahkan anaknya di Amerika Kemudian pada hari pertama bersekolah Mengikuti pelajaran Bahasa Inggris Nah kemudian dia membuat sebuah cerita PR dikasih PR suruh menceritakan dalam Bahasa Inggris Apa yang dia mau ceritakan Jadi bebas Kemudian Pak Renald memperiksa isinya Dia bilang sama anaknya Aduh kok cerita kamu kayak begini Nah coba ubah disini Ininya lebih menarik Ini lebih menantang Ini lebih begini Ini lebih begitu Sampai si anaknya bilang Susah Pak Gak mau Begitu dioret-oret semuanya Akhirnya besok Pagi waktu sekolah Yang dibawa adalah yang asli Yang pertama kali dia buat Diserahkan ke gurunya Kemudian dinilai sama gurunya Ditulis disitu Very excellent Wow ceritanya seperti apa saya? Ceritanya saya tidak tahu Tidak diceritakan Jadi dia cerita tentang dirinya Aku adalah orang Indonesia Begini-begini Aku tinggal disini Papaku namanya siapa Kira-kira kayak begitu Tapi bahasa Inggrisnya itu Katanya Pak Renald Kasali Acakadul Ya beliau Gitu loh Pak Renald gitu loh Nah kemudian Dinilai sama gurunya Very excellent Nah si Pak Renald Kasali ini Merasa Sebagai seorang Ya yang mengajar Di perguruan tinggi Dan guru besar Merasa bahwa Kok orang Amerika Memberikan nilai semudah ini Sehingga nanti anak-anak Indonesia Mungkin gak akan fight Untuk menjadi yang terbaik Gitu Atau pelajar-pelajar Akhirnya dia Mungkin emosi Datang ke sekolahnya Ketemu sama gurunya Ditanya sama gurunya Kenapa kok anak saya Yang karangannya Menurut saya Setidak bagus Ini diberikan nilai Very excellent Kenapa Nanti mereka ini Gak jadi orang tough Nanti mereka ini Begini-begini Pak Renald Kasali Ngomong Nah kemudian gurunya Bertanya Excuse me Where are you from Maaf Kamu Anda berasal Dari mana Oh I come from Indonesia Katanya Oh I see Kata guru Oh Ya saya mengerti Terus Pak Renald Kasali Kenapa memang Enggak Memang kebanyakan Orang Indonesia Seperti Anda Katanya Wow Terus Pak Renald Makin penasaran Maksudnya apa Seperti saya Ya Begini Mungkin Di Indonesia Dengan di Amerika Berbeda katanya Cara melihatnya Cara melihatnya Cara mendidiknya Sudut pandangnya Kalau kami di Amerika Menterjemahkan pendidikan itu adalah Mendorong anak Mulai dari nol Sampai Dia bisa menjadi Yang terbaik Dengan konsepsi Encouragement Katanya Tapi saya melihat Banyak orang Indonesia Lebih banyak Melakukan Punishment Dalam sistem pendidikannya Jadi lebih memberikan Punish Daripada Encourage Jadi lebih menyukai Memberikan kata Bad C Or D Daripada Very Very Excellent Terus Si Teachernya bilang Sekarang apa Efek terhadap Anak Anda Setelah saya tulis Very Excellent Oh ya dia pasti happy That's why Katanya Semua belajar itu Berasal dari Happiness When you punish Children Waktu Anda Menghukum Seorang anak Maka dia sedih Dia merasa Malu rendah diri Maka semua Kecerdasannya Akan Mengunci Terkubur Terkubur Dan dia tidak bisa Mengekspresikannya Padahal Sebuah ekspresi Dari 0 sampai 10 Memuktikan Proses Tidak ada yang Instant Terkubur 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 Terkubur